Hai, kembali lagi dengan Bang Denpedia. Bro, kamu pasti pernah dengar ungkapan, tak ada gading yang tak retak, tentu sudah tidak asing lagi bagi kamu. Arti dari peribahasa ini adalah tidak ada yang sempurna dalam hidup, setiap orang baik pasti memiliki kekurangan. Selain itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Meski demikian, sebenarnya masih banyak orang yang menyangkal pernah melakukan kesalahan. Padahal kamu sadar bahwa mengakui kesalahan itu tidaklah buruk dan juga tidak merugikan. Yuk, kalau kamu masih ragu mengakui kesalahan, kamu tidak sendirian. Jika kamu berani mengakui kesalahan, kamu keren bro. 5 keuntungan saat berani mengakui kesalahan, orang makin respek. Pertama, kamu terbebas dari beban rasa bersalah. Hal ini pasti pernah dilakukan oleh semua orang, termasuk kamu bro. Namun sayangnya, masih banyak orang yang enggan mengakui kesalahannya. Halihali bersedia untuk jujur, yang ada kamu justru pura-pura tidak merasa atas apa yang terjadi. Padahal jika kamu mengakui kesalahan, bukanlah hal yang buruk bro. Ketika kamu berani mengakui kesalahan, salah satu manfaatnya adalah kamu tidak lagi dibebani rasa bersalah. Jelas, ini akan menguntungkan kamu, kamu bias menjalani hari-harimu dengan tenang bro. Kedua, orang makin respek. Bro, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Entah itu masalah kecil atau masalah besar. Namun, tidak mudah untuk mengakui kesalahan seseorang. Kamu sadar bahwa mengakui kesalahanmu sendiri bukanlah hal yang buruk. Orang-orang akan lebih menghormati kamu, jika kamu berani mengakui kesalahanmu dan meminta maaf. Dalam pandangan mereka, kamu adalah seseorang yang jujur dan juga bertanggung jawab. Jangankan dibenci, yang ada kamu justru semakin disegani. Ketiga, pikiran lebih tenang. Seseorang sering mengalami kecemasan terus-menerus akibat kesalahan yang telah dia perbuat. Kamu menyembunyikan kebenaran yang ada untuk menghindarinya. Kamu justru menutupinya rapat-rapat agar tidak ada yang tahu. Daripada mengakui kesalahanmu dan meminta maaf, ingatlah bahwa mengakui kesalahan bukanlah hal yang buruk. Karena beban yang selama ini melekat pada pikiran dan perasaan kamu telah tersampaikan. Hal ini membuat perasaanmu terasa lebih baik. Pikiran kamu pun pasti akan menjadi lebih tenang sebagai imbalannya. Keempat, kondisi mental dapat terjaga dengan baik. Meskipun sudah menjadi hal yang biasa dan pasti dilakukan oleh banyak orang. Namun pada kenyataannya kesalahan seringkali membuat orang enggan untuk mengakuinya, bukannya mengakui apa yang sebenarnya telah terjadi. Justru kamu berpura-pura tidak tahu dan menyembunyikan hal tersebut sangat rapat. Jika kamu tergolong orang yang masih suka melakukan hal tersebut, Bro, segera berubah deh mulai sekarang. Dengan mantap mengakui kesalahan, maka hati dan pikiranmu akan lebih lega sehingga terhindar dari perasaan tertekan apalagi ketakutan. Pasti hal ini dapat menjadikan mentalmu selalu stabil dan terjaga. Kelima, kamu jadi sosok yang lebih bijaksana. Kesalahan masih menjadi sesuatu yang menakutkan? Jangankan untuk jujur dan berani mengakui kesalahan yang sudah diperbuat, kamu justru mengerahasiakannya, bahkan ada pula yang membalik fakta dengan berpura-pura tidak tahu atas apa yang telah terjadi. Padahal mengakui kesalahan itu bukan sesuatu yang merugikan Bro. Pada kenyataannya, berani mengakui apa yang telah diperbuat justru menggambarkan bahwa kamu adalah sosok yang jujur serta berkepribadian unggul. Kamu tumbuh menjadi sesorang yang lebih bijaksana. Meskipun terdengar menakutkan, pada kenyataannya berani mengakui kesalahan justru hal yang bijak Bro. Setelah mengetahui 5 keuntungan di atas, apakah kamu masih takut untuk mengakui kesalahan yang telah diperbuat, jika kamu sudah berani berkata jujur dan berani mengakui kesalahanmu, jelas Bro, kamu keren Bro.